Huzur apa yang harus dilakukan supaya giat belajar? Kamu tidak suka belajar ya? Kenapa? Kamu pernah merenungkannya? Kadang-kadang merasa malas, Huzur, dalam belajar. Hati tidak akan menyertai terhadap sesuatu yang kita tidak fahami, lalu akan merasa bosan. Seorang anak yang ketika di awal tidak faham terhadap sesuatu poin, namun ia terus saja melaju dengan cepat sehingga timbul kekosongan di tengah-tengahnya, pembelajaran anak yang seperti itu selalu diliputi oleh ketidakfahaman. Karena di tengah-tengahnya timbul suatu kelemahan yang dapat menimbulkan kesulitan untuk melangkah kepada tahap berikutnya. Dan jika seseorang tidak faham, maka akan merasa ngantuk dan bosan. Seseorang jika tidak merasakan indahnya suatu keberhasilan, lalu merasa bosan. Jika kamu suatu saat pernah tertinggal dalam pelajaran, lalu merasa bosan, obat yang sebenarnya untuk itu adalah kamu harus kembali ke tempat di mana dijumpai kelemahan terbesarmu. Pelajaran yang tidak dapat kamu fahami sepenuhnya, kembalilah ke tempat tersebut dan kuasai sepenuhnya. Lalu melangkah maju. Ada lagi alasan-alasan lainnya. Terkadang anak yang belajar menyendiri dalam kondisi sunyi, setelah konsentrasi beberapa saat, lalu ia merasa lelah, kemudian terasa ngantuk, lalu kadang meninggalkannya. Bagi anak seperti itu, seharusnya mencari teman, sehingga dia bisa mengejarkannya kepada teman tersebut. Bukan untuk belajar, karena jika belajar lagi, kondisinya akan sama seperti tadi. Coba cari anak yang lemah dalam pelajaran, lalu ajarkan kepada anak itu. Orang yang mengajar, selalunya merasa aktif. Sedangkan orang yang belajar, biasanya merasa ngantuk. Tidak halnya dengan orang yang mengajar. Si pengajar mendapatkan tantangan, dia akan berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain. Si pengajar akan berusaha untuk membuat orang lain faham, sehingga persiapan yang dilakukan oleh seorang pengajar, jauh lebih baik dari persiapan pada umumnya. Inilah saran terbaik yang selalu saya sampaikan kepada para pelajar, bagi mereka yang mengamalkannya, kemudian menyampaikan feedbacknya, bahwa mereka sangat berhasil. Yaitu para siswa yang dulunya malas, saya katakan kepadanya untuk mengejarkannya kepada orang lain. Yakni ia mengatakan kepada kawannya, saya akan mempelajari dulu sepenuhnya, nanti akan aku ajarkan kepadamu. Jika kamu melakukan persiapan untuk mengajar, akan timbul tekanan yang kuat, sehingga kamu akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan sesuatu yang tadinya lupa, kemudian ia akan ingat, pada bagian mana saja yang terlupa, dan terpaksa akan membuka buku. Sekali saja kamu membuka buku, poin tadi akan teringat, dan kamu akan lebih siap lagi untuk menghadapi ujian. Jika suatu kali kamu mendapatkan keberhasilan di dalam ujian, kemudian kamu akan ketagihan, sehingga daripada bosan, hati akan merasa ingin untuk belajar. Kamu faham? Ya huzur. Dan nasihat terakhir adalah, biasakanlah berdoa untuk diri sendiri juga. Dengan doa akan mendapatkan keberkatan yang banyak, dan Allah telah mengabulkannya, supaya sejak dini timbul keyakinan akan Allah Ta'ala, dan timbul jalanan dengannya. Biasakanlah berdoa sebelum belajar, dan metode yang saya nasihatkan tadi, amalkanlah itu, dan beberapa bulan setelah itu, tulis surat kepada saya ya. Sampaikan siapa kamu, dan bagaimana kondisi kamu, sekarang. Terima kasih.